Video ini saya didikasikan untuk kalian para pemuja Antutu Dan kedua hape ini mempunyai skor yang cukup jauh Dan apakah skor yang cukup jauh ini menjadikan pembeda antara keduanya dalam hal multitasking? Let's begin! Jangan lupa subscribe! Halo Zabarbon, hari ini kita akan menguji kecepatan antara kedua smartphone Yang memiliki perbedaan Antutu sekitar 200-300 ribu Dan di video kali ini saya penasaran banget untuk gap 200-300 ribu itu perbedaannya sejauh mana untuk multitasking Di video kali ini kita akan versus Kirin 980 yaitu P30 Pro dengan Oppo Find X2 Pro dengan chipset terbaru dari Snapdragon Jadi sebenarnya video kali ini didikasikan untuk para pemuja Antutu Apakah benar Antutu itu menjadi patokan untuk kecepatan sebuah smartphone Jadi saya mulai ini saya menginstall aplikasi yang sama ya Dan kita clear terlebih dahulu recent app-nya Kita ingin mencoba membuka Instagram terlebih dahulu manakah yang tercepat? Uh! Ternyata P30 Pro juga cukup cepat ya Dan tadi high to high hampir sama kecepatannya kita buka Netflix sekarang 1, 2, 3 Oke Oppo Find X2 Pro 1, 0 jelas Yang ketiga yaitu Youtube Ya Oppo Find X2 Pro Jangan bedanya tidak terlalu jauh kita buka Spotify Ya Oppo Find X2 Pro loadingnya Lebih cepat kita buka kamera Ya ternyata kamera juga hampir-hampir sama Kita buka lagi gallery Ih hampir sama juga cepat juga ya Bimbang dan kita buka Google Loh justru malah Huawei P30 Pro terlebih dahulu ya Wah keren banget kita buka mulai game yang ringan terlebih dahulu kita buka Set Wah Oppo Find X2 Pro menang lagi ya Jadi itu normal ya karena Snapdragon 865 itu Snapdragon paling cepat Sekarang kita buka Clash Royale dua-duanya Uh! Oppo Find X2 Pro menang lagi Oke oke Nah tapi antara keduanya perbedaannya tidak terlalu jauh ya Call of Duty ini salah satu game yang cukup berat Kita lihat Jadi waktu pencetnya juga sama Kita pengen lihat aja Oh! Loadingnya cepat Oppo Find X2 Pro Dan ya Dan Kita akan mencoba membuka lagi Kita akan coba membuka lagi Aplikasi aplikasi-aplikasi tersebut kita ulangi lagi Karena apa? Karena ini 12 GB RAM nya Dan di Huawei P30 itu 8 GB Jadi Efesensi RAM juga saya hitung disini Mungkin ada beberapa faktor RAM itu bisa termaksimalisasi Penggunaannya itu juga tergantung dengan software nya Kita buka lagi Sekali lagi Instagram Oh! Ternyata masih terloading Dan Netflix Oh! Masih Masih running background YouTube Uh! Kecepatannya sama Jika sudah dibuka ternyata kecepatannya juga sama Oh! Sama Masih terbuka Kamera juga sama lagi Gallery Sama kecepatannya WP30 Pro cukup Handel juga ya Temple Run Oh! Ternyata masih running di background sama juga Clash Royale Oh! Ternyata Kedua-duanya mengulangi dari awal lagi Call of Duty Ya sama ya Ternyata hampir tidak terlalu jauh perbedaannya Antara Oppo Find X2 Pro dengan Huawei P30 Pro Padahal ini adalah notabene daily driver saya Yang sudah saya install beberapa aplikasi Lebih Tetapi Untuk Overall quality Dari nilai Antutu Yang jaraknya sekitar 200-300 Tidak terlalu jauh Bedanya kita buka Sekali lagi ini penasaran banget Kita buka dari Instagram Netflix Yang ketiga YouTube Masih running di background ternyata Kedua HP ini Kecuali ada beberapa yang tidak tadi Ini adalah fungsi RAM 12GB Mereka bisa menghandle Beberapa aplikasi yang sudah terbuka Dan masih bisa kita Loading Masih bisa kita buka Tanpa harus loading lagi Oke It's really nice Ya kesimpulannya Ternyata secara penggunaan sehari-hari Multitasking Terutama Skor Antutu ini Tidak menjadi patokan yang pasti Karena performance sebuah smartphone ini Masih ada faktor lain Seperti dukungan software Dan UI Yang juga tidak kalah penting Oke itu saja video kali ini Comparison antara Antutu Oppo Find X2 Pro Dan Huawei P30 Pro Jika kalian suka dengan video Dengan format seperti ini Kalian bisa Put your comment down below Dan jangan lupa untuk subscribe Untuk mengetahui update Mengenai dunia gadget dan teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya Have a great day